Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana seharusnya akhlak seorang guru Dosen pengajar Dalam kitab Taisil Khulak diterapkan Al-mu'allimu dalilu tilmidi Guru adalah petunjuk bagi muridnya dalam menggapai kesempurnaan ilmu dan pertahuan Sehingga Seorang guru disyaratkan memiliki sifat-sifat yang terpuji Islam mengajarkan Guru, dosen, pengajar harus memiliki sifat-sifat yang terpuji Akhlak yang terpuji Dengan memiliki akhlak yang terpuji Murid akan senantiasa Menjadikan guru sebagai Begitu pula sebaliknya Sikap buruk seorang guru akan memengaruhi sikap murid dalam menggapai kebaikan Mengapa? Sebab jiwa seorang guru Jiwa seorang murid terpaut erat dengan jiwa gurunya Sehingga akhlak seorang guru akan berpengaruh pada keberkahan ilmu muridnya Inilah yang disebut sebagai keberkahan dalam mencari ilmu Ilmu yang barokah adalah ilmu yang bermanfaat bagi kita Belajar tentang sholat Jika ilmu barokah Ia akan senantiasa suka menjalankan sholat Belajar tentang sedekah Ia pun akan menjadi seorang dermawan Inilah keberkahan mencari ilmu Bayangkan jika anak kita Memiliki guru yang suka minum-minuman keras Suka membicarakan aib orang lain Apa jadinya anak kita nanti? Inilah pentingnya menjadikan guru yang baik bagi anak kita Sebagai seorang guru Sudah saatnya kita berubah Sifat buruk kita menjadi kebaikan Bagaimana caranya? Satu Bertakwa dengan benar-benar takwa kepada Allah Dua Melembutkan hati Bersikap sabar Rendah hati Anda pasor Sokan santun Bahasa Arabnya disini adalah Tawaduk Lainal janibi Litamilal hudub Lain Atas tafidumi Tidak mudah parah Agar murid Sayang pada kita Suka pada kita Wa ayakuna haliman Laporan Liuktada bihi Bersikap tenang Tidak rusak rusuh Agar murid Menjumpahnya Wa ayakuna Dharahmah Litalamir Syakirwan alaihim Lita jumat Ruh batuhum Timah yung ihi laihim Wa ayam Soha hum Wa yad tibahum Sayang terhadap murid Agar murid Hormat Kepada guru Mendengarkan apa-apa yang diajarkannya Dan yang terakhir Ini yang sering Dilupakan oleh kebanyakan Pengajar Guru dosen Yaitu Mendoakan kebaikan Terhadap murid-muridnya Mendoakan kebaikan terhadap Mahasiswa-mahasiswanya Mudah-mudahan sebagai seorang pengajar Akhlak kita senang biasa Dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Amin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih.